Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sore ini masih bisa berkumpul, kita bisa berdiskusi bersama. Kita bisa meluruskan niat untuk sama-sama berdiskusi tentang kajian-kajian psikologi. Jadi ketika bulan kemarin itu tentang hermeneutika Islam, kita sudah mengakhiri pada minggu kemarin. Jadi untuk bulan Mei ini kita masuk ke dalam edisi psikologi. Dan dimulai pada minggu pertama hari ini yang akan saya bawakan. Nah baik teman-teman sekalian, disini saya akan menyampaikan tentang dasar-dasar dari ilmu psikologi. Saya akan membahas tentang pengantar, jadi hal-hal yang bersifat ringan-ringan lah setidaknya. Agar teman-teman bisa memahami apa sih sebenarnya ilmu psikologi. Jadi namun di pertengahan, nanti disini saya juga akan menjelaskan tentang sedikit pemikiran dari Wilhelm Wund. Tokoh yang dianggap sebagai Bapak Psikologi Modern. Ini merupakan kajian pertama pada diskusi edisi psikologi yang mana yang pertama hari ini akan disampaikan tentang pengantar psikologi modern. Sedangkan untuk minggu depan akan kita membahas tentang disonasi kognitif dari Leon Festinger. Minggu depannya lagi kita akan membahas tentang Ivan Pavlov, Classical Conditioning. Minggu depannya lagi kita akan membahas tentang libidonya Sigmund Freud. Dan minggu terakhir nanti kita juga akan membahas tentang... Apa itu? Tentang Carl Roger. Carl Roger. Carl Roger tentang safe dan kepribadian. Jadi dari pembahasan saya nanti saya juga akan mengantarkan kepada beberapa materi yang akan kita terima pada minggu-minggu selanjutnya. Baik. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang pengantar psikologi modern. Dan salah satu tokohnya yaitu Wilhelm Wund. Nah jadi seperti yang saya katakan tadi, disini saya akan membahas secara lebih ringan, lebih mendasar tentang apa sih itu sebenarnya tentang psikologi. Mungkin teman-teman sejauh ini masih agak bingung tentang apa sih psikologi, apakah ada kaitannya dengan ini, apakah ada kaitannya dengan ini, apakah demikian atau lain sebagainya. Nah disini saya akan membahas sebenarnya kalau kita membahas psikologi secara kompleks, secara menyeluruh. Mungkin untuk suatu pertemuan tidak akan selesai, namun disini saya akan membahas tentang gambaran besar saja. Gambaran besar dari dasar-dasar bagaimana kemudian kita bisa memahami apa sih itu psikologi. Secara kata, sebenarnya psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata, Shaike dan Logos. Shaike jiwa, shul, kalau kata bahasa Inggrisnya itu shul. Logos seperti ilmu-ilmu yang lain, Logos itu artinya ilmu. Sebenarnya Logos ini banyak kita temukan di disiplin-disiplin ilmu. Sosiologi ada Logosnya, antropologi ada Logosnya. Apalagi, intinya yang berkaitan dengan Logi-Logi-Logi terakhirnya itu, itu mesti ada kaitannya dengan artinya ilmu. Jadi secara pemahaman singkat, secara pemahaman yang ringan, kita bisa memahami bahwasannya psikologi itu merupakan salah satu bidang keilmuan yang mana itu lebih menekankan atau lebih banyak membahas tentang pikiran, perilaku dan juga kondisi mental dari manusia. Jadi tiga poin ini sebenarnya yang menjadi unsur, unsur kajian. Menjadi tolak ukur dari kajian dalam psikologi. Sebenarnya berbicara masalah mental, ini kita nanti akan membahas juga tentang kepribadian seperti apa, dan juga tentang safe juga seperti apa, itu juga masuk ke ranah kondisi mental. Ya ini, psikologi itu pembahasannya tentang ini, tentang tiga ini. Tentang bagaimana pikiran manusia berjalan, bagaimana perilaku dan juga bagaimana kondisi mental dari manusia. Beda lagi dengan pendapatnya Wilhelm Wun, Wilhelm Wun sebagai bapak psikologi modern, Wilhelm Wun itu mengatakan bahwasannya psikologi itu sebagai proses-proses elementar dari kesadaran dalam diri manusia. Jadi psikologi menurut Wilhelm Wun itu merupakan serangkaian kumpulan dari unsur-unsur yang kemudian membentuk sebuah jiwa. Itu kalau menurut Wilhelm Wun. Jadi bukan berarti manusia itu hanya cukup dengan satu jiwa, namun sebelum membentuk sebuah jiwa tersebut, sebelumnya sudah ada unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur apa? Salah satunya adalah kesadaran. Oleh karena itu, dari berbagai pembahasan tentang kajian psikologi, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi, unsur-unsur consciousness, unsur-unsur kesadaran, itu menjadi salah satu unsur penting dalam gerak, gerik manusia. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangannya. Di sini saya membagi sejarah munculnya psikologi, itu menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap pra tahun 1879, dan yang kedua adalah tahap setelah tahun 1879. Nah, di sini... Oh, sorry. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah psikologi sebelum tahun 1879. Kalau kata orang-orang itu sebelum tahun 1879, psikologi ini masih belum membentuk sebuah bidang keilmuan. Bentuknya itu masih belum disiplin ilmu. Karena pada tahun 1879, psikologi itu masih tergabung ke dalam filsafat. Makanya, kalau kata beberapa kata-kata imajiner itu kan mengatakan bahwasannya, filsafat itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Ya, kalau emang beranjak dari situ, ya benar. Salah satunya adalah psikologi. Psikologi ini salah satu induknya. Salah satu induk dari psikologi ini adalah filsafat. Maka dari itu, dalam perkembangannya, dalam sejarahnya, sebelum tahun 1879, psikologi masih tergabung ke dalam ilmu filsafat. Ini masih tergabung, belum terpisah. Nah, sebelum tahun 1879 tersebut, sebenarnya banyak dari para ilmuwan, sarjana-sarjana, dan juga para orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu, meskipun psikologi masih belum membentuk sebuah bidang keilmuan. Namun banyak juga ketika itu, para ilmuwan atau sarjana yang menarik, yang tertarik untuk mengkaji tentang kejiwaan, tentang psikologi. Namun kajiannya masih belum terstruktur. Namun hanya tertarik pada hal yang bersifat kejiwaan manusia seperti apa. Shul, kepribadian manusia itu seperti apa. Itu sudah ada sebenarnya. Namun masih belum terstruktur. Nah, baru kemudian, pada pasca tahun 1879, itu psikologi menjadi berubah menjadi disiplin ilmu. Jadi yang sebelumnya masih menjadi bagian dari filsafat, pada tahun 1879, psikologi mulai bisa independen, bisa terpisah dari filsafat, dan membangun kerangka keilmuannya sendiri pada waktu itu. Nah, lantas ada pertanyaan, dengan apa kok bisa psikologi bisa terpisah dengan filsafat, dan bisa membuka bidang keilmuan baru? Hal itu ditandai dengan hal itu ditandai dengan inovasi dari seorang Wilhelm Wund. Jadi pada tahun 1879, Wilhelm Wund waktu itu membuka laboratorium psikologi pertama kali di dunia. itu letaknya di Leipzig, Jerman. Jadi, terbentuknya laboratorium yang digagas oleh Wilhelm Wund tersebut, kemudian menjadi tanda, menjadi awal, bahwasannya psikologi kemudian terpisah dari filsafat, dan kemudian membentuk disiplin keilmuan yang baru, menjadi ilmu psikologi. Nah, paska psikologi menjadi ilmu, disiplin ilmu yang baru, kemudian ilmuwan-ilmuwan sebelumnya yang hanya mendiskusikan masalah kejiwaan, keperibadian yang sebelumnya belum terstruktur, itu kemudian mereka mulai mengajak satu sama lain untuk membentuk sebuah perkumpulan yang struktural. terutama di daerah Eropa waktu itu ya. Jadi, mereka sudah mulai intens, sudah mulai mendalami bagaimana tentang unsur-unsur kejiwaan manusia, unsur-unsur keperibadian manusia, itu mereka sudah mulai mendalami. Nah, itu tadi sejarah dan perkembangannya hingga saat ini di Eropa. itu tentang psikologi. Nah, lantas bagaimana tentang sejarah psikologi di Indonesia? Sebenarnya sama sih. Ketika kita berbicara masalah sejarah, apalagi kan sejarah bukan di Indonesia sendiri, namun di Eropa dulu. Ketika sudah masuk ke dalam Indonesia, itu sudah menandakan bahwasannya Indonesia dalam perihal peradaban keilmuan itu masih menjadi pihak atau kalangan yang masih menjadi makmum. Masih mengikut. Buktinya ketika pada tahun 1879, psikologi sudah menjadi bidang ilmu pengetahuan di Barat, khususnya. Namun di Indonesia, psikologi baru masuk pada pertengahan abad ke-20. Ini pada tahun 1952. Jadi waktu itu dipelopori oleh salah satu dosen UI, dosen psikologi UI, Pak Selamat Iman Santoso, yang kemudian menjadi dekan pertama Fakultas Psikologi UI waktu itu. Jadi beliau yang pertama kali mempelopori adanya psikologi di Indonesia. Ya di Indonesia sendiri, kajian-kajian psikologi yang menarik dulu itu masih seputar tentang psikologi klinis. Masalah kesehatan jiwa, masalah abnormal, orang yang gila itu seperti apa. Itu masih fokus pada ranah-ranah itu dulu. Ketika awal-awal masuk. Baru kemudian setelah 1960, itu mulai ada perkembangan dengan pendekatan-pendekatan baru seperti biafiorisme. Nah untuk lembaga yang menawangi psikologi, baik ilmuwan psikologi maupun profesi psikologi di Indonesia, itu ada HIMSI. Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi terkait praktik itu di bawah naungan HIMSI tadi. Nah, sekarang kita beranjak pada unsur-unsur kajian dalam psikologi. Seperti yang saya bahas tadi bahwasannya unsur-unsur kajian dalam psikologi menyangkut behavior, perilaku, menyangkut pikiran manusia, kognitif, dan juga menyangkut kondisi mental, kepribadian. Itulah, tiga pokok bahasan itulah yang menjadi pokok bahasan utama dalam ilmu psikologi. Baik kita mulai dari perilaku pertama kali. Berbicara masalah perilaku sebenarnya teman-teman saya paham, teman-teman pasti tahu lah perilaku itu seperti apa. Namun mendefinisikannya kan yang agak susah kan. Ayo, tanpa melihat ini. Perilaku itu apa? Tahu sudah, lihat. Ya itu. Perilaku bukan berarti meskipun kita sudah melakukannya setiap hari, bukan berarti kita harus lupa dengan definisinya atau artinya. Perilaku itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, kalau dalam banyak teori itu mengatakan bahwasannya sesuatu itu bisa dianggap menjadi perilaku jika itu menghasilkan gerakan dan perubahan. Selagi bukan, selagi tidak bergerak, itu bukan perilaku. Selagi tidak berubah, itu bukan perilaku. Lantas bagaimana munculnya sebuah perilaku? Nah ini sebenarnya kajian yang penting ya teman-teman. Mungkin kita sejauh ini sering bertindak, berperilaku, namun kita tidak tahu perilaku yang saya lakukan ini sebenarnya bagaimana proses muncul awalnya itu. Perlaku bisa dihasilkan dari kumpulan tiga unsur. Yang pertama adalah ada niat, pengetahuan, dan sikap. kemudian menghasilkan sebuah perilaku. Rata-rata perilaku dihasilkan oleh ini. Lah kok bisa? Oke, saya kasih contoh. Misalnya acara pilkada ya, pilkada ya teman-teman ya. Saya misalnya sebagai pemilih, saya niat bahwasannya pada pilkada hari ini, pada pilkada minggu depan, saya berniat sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara yang baik, saya harus memilih dan tidak golput. Ini sudah masuk unsur niat. Lalu, bagaimana masuk dalam unsur pengetahuan? Nah, kita masuk pada ranah pengetahuan ketika kita bingung. Loh, siapa saja ya calonnya? Oke, kalau gitu, karena saya tidak tahu saya harus mencari informasi, mencari pengetahuan tentang calon tersebut. Oh, berarti calonnya ini, ini, ini. Itu sudah masuk unsur pengetahuan. lantas, setelah kita ada niat untuk memilih, kemudian kita tahu calonnya, lantas yang perlu kita lakukan adalah kita harus bersikap. Oke, saya menentukan sikap dengan cara memilih paslon nomor satu. Nah, itu baru kemudian setelah bersikap seperti itu, kita berangkat ke TPU, tempat milian umum. Itulah bentuk perilaku, bagaimana mencoblos. Itu sudah menjadi salah satu bentuk perilaku. paham ya perilaku ya? Ini mudah sebenarnya. Nah, lantas ada pertanyaan. Saya ingin bertanya sekarang. Apakah membaca itu juga perilaku? Gimana? kok bisa? Tapi, sebelum Anda bertanya kepada kami, saya ingin bertanya. Enggak. Konsep niat dalam perspektif psikologi itu seperti apa? Konsep niat dalam perspektif psikologi itu seperti apa? Apa kaitannya dengan suatu kehendak atau keinginan atau gimana? Keinginan. berarti keinginan. keinginannya. Enggak kalau orang main bola saja tanpa tidak usah niat langsung main. Refleksi. Sebelum melakukan tindakan untuk memutuskan main bola, itu sudah ada keinginan itu sebenarnya. Tidak mungkin moro-moro langsung ada. itu kemudian membentuk sebuah perilaku kalau dalam psikologi. Enggak kalau dari sisi agama itu niat itu termasuk ciri-ciri dari ibadah. Kalau mau amalah itu hasilnya tidak usah niat tidak apa-apa katanya. Niat itu hitungannya ibadah. Ibadah itu harus ada niat soalnya yang mengugurkan dari ibadah itu sendiri adalah niat. Kalau mau amalah tidak usah. Katanya begitu. apanya ini keinginan. Niat itu keinginan. Adanya keinginan. Beda lagi dengan kehendak. Kalau kehendak kan sudah masuk lebih kompleks lagi daripada keinginan. Biar lebih mudah saja dipahami. Jadi pakai niat. Jadi itu enggak yang tadi itu membaca itu apakah itu termasuk perilaku atau bukan? Kok bisa? Oke keinginan ada. Terus sikapnya? Gerakannya dimana gerakannya? Iya kalau kata Cooper Heron dan Heward ini ada setidaknya sesuatu bisa dilihat sebagai perilaku jika itu ada gerakan dan perubahan? Gerakan dan perubahan? Hah? Gerak mata gerakannya gimana? Kalau misalnya enggak gerak gimana itu? Apakah bisa disebut dengan perilaku membaca? enggak? Enggak kalau misalnya enggak ayo yang membaca itu sebenarnya perilaku atau bukan? perilaku ya? Perlaku ya? Oke Nah sebelum kita memahami sebelum kita mengetahui tentang apakah hal-hal seperti itu yang bersifat semu seperti itu bisa dikatakan perilaku atau tidak ini saya akan membahas sedikit perilaku itu pada umumnya terbagi menjadi dua yang pertama adalah overt dan covert overt behavior perilaku yang nampak jadi perilaku itu tidak hanya apa ya tidak semuanya harus nampak ada juga perilaku-perlaku yang tidak nampak seperti halnya membaca membaca itu itu terkesan ketika kita melihat dalam sepintas itu kita tidak akan menemukan sebuah gerakan di situ dari orang membaca karena perilaku semuanya meskipun sepintas atau enggak itu harus ada gerakan dan perubahan makanya saya tadi bukan bertanya membaca apakah bisa dikatakan perilaku bisa sebenarnya tapi itu masuk dalam covert covert behavior perilaku yang tidak nampak jadi secara umum perilaku itu menjadi dua yang pertama overt perilaku yang nampak dan dapat disaksikan umum ya misalnya kata kita menguduk kopi kita apa ya kita menulis memukul menyapu itu sudah masuk perilaku yang nampak ada juga covert behavior perilaku yang tersembunyi tidak tampak tidak dapat dilihat yang tahu itu hanya pelakunya saja orang yang melihat itu cenderung tidak tahu dia ngapain biasanya itu covert behavior perilaku yang tidak tampak seperti membaca tadi nah itu sekilas tentang perilaku perilaku manusia tentang behavior sekarang saya akan beralih pada kajian kedua dalam psikologi yakni kondisi atau proses mental mental adalah kemampuan individu dalam menerima mengelola merespon informasi jadi ini salah satu definisi dari mental proses mental dapat dipahami sebagai kondisi yang terjadi dalam diri individu yang menjadi motor penggerak perilaku manusia jadi makanya kenapa kok dalam mental hurt biasanya kan peringatan kesehatan mental itu kan apalagi di barat itu sangat meriah sekali sangat meriah banget karena mereka memahami bagaimana kondisi mental manusia itu menjadi faktor terpenting dalam manusia itu bertindak itu karena mental itu bisa menjadi motor penggerak dari kita untuk bertindak itu ada sumbangsi dari mental sebenarnya makanya dalam psikologi itu tidak ada istilahnya orang sakit jiwa orang gila itu gak ada adanya orang yang memiliki sakit mental sebenarnya sakit istilah sakit juga terlalu frontal sebenarnya mungkin istilahnya yang lebih tepat lebih mengarah pada kondisi mental yang masih kurang sempurna jadi seperti itu proses mental dalam 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 psikologi dilihat berdasarkan pada gejala kognitif gejala emosi dan gejala akunasi sekarang kita di dalam kondisi atau proses mental disitu ada yang namanya emosi nah emosi ini sebenarnya kita sering salah kaprah ketika kita maknai sebuah emosi mungkin sejauh ini kita memahami bahwasannya emosi cenderung yang lebih bersifat negatif marah cemas benci ketika kita tanya emosi itu seperti apa ya itu jawabannya marah emosi benci itu kan yang bersifat negatif namun secara umum emosi itu tidak sesempit demikian namun emosi itu terbagi menjadi dua sebenarnya yang pertama adalah emosi positif dan yang kedua ada emosi negatif kalau emosi negatif benar sih ada tadi benci marah anger atau apa sedih benci cemas atau lain sebagainya itu yang negatif emosi negatif lantas emosi positif seperti apa senang bahagia ceria cinta kasih sayang atau lain sebagainya itu adalah emosi dalam bentuk positif jadi jangan salah kaprah lagi kehidupannya ketika kita berbicara ke teman kita misalnya kamu jangan emosian nah itu kamu itu jangan emosian orangnya emosi seperti apa nah itu wah yusri ini emosian orangnya emosian seperti apa karena kita kan gak tahu nah sekarang pembahasan pada kajian kognitif pikiran manusia setelah tadi kita membahas tentang behavior perilaku dan juga kondisi mental emosi kita sekarang beranjak pada kognitif pikiran manusia sebenarnya kognitif ini cabang psikologi yang sama prosesnya tetap melalui proses mental namun geraknya itu lebih pada hal yang bersifat informatif misalnya bagaimana kita perhatian menggunakan bahasa daya ingat persepsi pemecahan masalah kreativitas dan pola pikir itu adalah bagaimana kita mempelajari sebuah konsep kognitif manusia itu kita tidak akan lepas dari beberapa kajian barusan nah lantas karena begitu kompleksnya kajian kognitif dalam psikologi itu banyak kemudian orang-orang yang kemudian memberikan penghususan dalam kajian kognitif seperti halnya biopsikologi neuroscience ilmu sahara itu kan sebenarnya tidak lepas dari kognitif manusia juga namun melihat pentingnya kajian kognitif ke depan dan perlunya untuk dilakukan beberapa pengelompokan itu kemudian baru muncul beberapa kajian seperti biosikologi neuroscience dan lain sebagainya nah ini ketika ini menarik sebenarnya ini sebenarnya teman-teman harus tahu ya bagaimana sebenarnya proses masuknya informasi ke dalam otak manusia ini juga menjadi ilmu di dalam ilmu neuroscience biosikologi juga nah kita harus tahu bagaimana proses masuknya sebuah informasi karena pada dasarnya ketika kita menggunakan empiris kita ketika kita menggunakan indera kita kita tidak akan lepas dari yang namanya informasi itu yang akan kita tangkap pertama kali misalnya saya melihat laptop ketika pertama kali yang saya tangkap ini adalah informasi bukan laptop sebenarnya segala bentuk yang tertangkap oleh mata telinga atau indera yang lain itu disebut informasi baik itu mata saya melihat langsung itu lampu sebenarnya itu bukan lampu itu informasi itu bahasa ilmiahnya nah atas bagaimana proses masuknya sebuah informasi ke dalam otak itu diawali oleh proses informasi pertama kemudian masuk ke dalam ranah sensory masuk ke dalam ranah indera kita informasi masuk ke dalam indera kita kemudian ketika informasi tersebut masuk ke dalam indera kita ketika masuk ke dalam penglihatan kita itu langsung ditangkap dengan yang namanya attention perhatian otomatis informasi tersebut langsung mendapatkan perhatian oleh otak kita jadi segala apa yang kita lihat itu ketika awal pertama kali masuk ditangkap oleh mata kita itu kemudian langsung direkam rekamnya itu melalui attention tadi melalui diperhatikan lebih seksama nah kemudian ketika informasi tersebut sudah melalui proses attention melalui proses perhatian disitu kemudian informasi tersebut berubah menjadi ingatan yang pertama kali kemudian masuk menjadi ingatan jangka pendek sotem memory jadi semua ingatan semua informasi yang masuk ke dalam otak kita itu belum tentu menjadi ingatan jangka panjang namun masih melalui tahap sotem memory dulu tahap ingatan jangka pendek itu pertama kali yang harus dilewati nah lantas ada pertanyaan apakah ketika sudah masuk ke dalam sotem memory ini apakah bisa untuk berlanjut ke dalam long term memory apakah bisa berlanjut pada ingatan jangka panjang sangat bisa nah bagaimana caranya ini prosesnya ketika sudah sotem memory ingatan jangka pendek bagaimana kemudian mencapai long term memory ini ada proses encoding encoding ini istilahnya bagaimana kita mengkodekan mungkin teman-teman apa ya matematika ini paham misalnya gini bahasa mudahnya gini lah ketika informasinya masuk ke dalam otak kita kita kan cenderung masuk ke sotem memory ingatan jangka pendek itu cenderung hilang makanya misalnya kita hari ini mengingat bahwasannya materi psikologi berasal dari kata ini itu jika nanti malam itu kalian lupa berarti itu hanya selesai di sotem memory ingatan jangka pendek itu baru kemudian jika kajian hari ini kalian masih ingat sampai besok sampai lusa bahkan berhari-hari itu bisa dipastikan bahwasannya kalian sudah membawa informasi yang didapat hari ini ke long time memory ingatan jangka panjang nah lantas bagaimana caranya agar informasi yang kita tangkap tersebut bisa lengket lama di otak kita yaitu ada encoding encoding ini kalau gak salah gini contohnya ya saya contohkan tahu teman-teman tahu dasar derma ya pramuka dulu dasar derma itu kan ketika kita ingin memahami menghafal itu kan kita susah banget gitu loh wah kita menghafal 10 poin gitu kan apalagi itu bukan kata kalimat pasti susah banget gitu kan nah lantas bagaimana agar dasar derma poin-poin dasar derma tersebut bisa melekat lebih lama di otak kita kita melakukan encoding encoding dengan cara menyingkat di awal taci paparera hedibesu itu merupakan salah satu bentuk dari encoding lantas apakah hanya dengan melakukan encoding saja informasi bisa menjadi bisa lengket di otak kita tidak kita selain melakukan encoding kita juga harus melakukan retrieval retrieval ini kayak semacam recall recall kembali misalnya gini oke saya hari ini mendapatkan ilmu bahwasannya psikologi itu berasal dari dua kata syaike dan logos oke lah hari ini selesai nah nanti kalian ketika pulang ke rumahnya masing-masing misalnya di kamar mandi kalian recall kembali mengulang kembali oh iya tadi psikologi berasal dari kata syaike dan logos oh iya ingat terus besok paginya bangun tidur misalnya kalian recall lagi oh iya psikologi dari syaike dan logos inilah yang dimaksud dengan retrieval recall kembali ingatan yang sempat kita tangkap oleh indera kita nah ketika proses retrieval pengulangan atau recall semacam ini terus kita lakukan secara konsisten itu sudah dapat dipastikan kemudian jika tidak ada masalah dalam gangguan otak itu bisa dipastikan bahwasannya hal itu cenderung akan lengket dan masuk ke dalam long term memory kita dalam ingatan jangka panjang kita itu jika tidak dilakukan retrieval pengulangan kembali atau recall dan juga kita tidak berinisiatif untuk melakukan encoding pengkodean seperti dasar derma tadi itu besar kemungkinan hanya selesai di short term memory nanti malam kalian pasti hilang besok pagi pasti hilang nah itu ini bagaimana proses sebuah informasi tersebut kemudian menjadi stimulus yang masuk ke dalam otak kita ini prosesnya nah selanjutnya ini lebih menarik lagi ketika kita berbicara masalah otak brain kita akan dihadapkan oleh pemahaman dualisme terkait otak otak kiri dan otak kanan nah karena pada dasarnya meskipun kita melihat otak secara utuh itu merupakan suatu keutuhan yang tidak bisa dilepaskan itu sebenarnya terbagi menjadi dua secara fungsional secara fungsi dan manfaat dan kegunaannya itu terbagi menjadi dua ada otak kiri dan otak kanan otak kiri otak kiri kita itu cenderung berfungsi dalam menganalisis dalam menganalisis dalam menganalisis hal-hal yang bersifat seperti bahasa logika angka rasionalitas berpikir kritis objektivitas realitas atau lain sebagainya atau yang bersifat bahasa maduranya itu akacangka gitu itu lebih dominan otak kiri yang bergerak yang bergerak di hal-hal yang bersifat analitis seperti itu otak kiri kita yang lebih dominan yang bergerak namun seperti apa kemudian otak kanan kita otak kanan itu sebenarnya lebih pada hal yang bersifat ini sih sebenarnya kayak semacam art kesenian seni musik bagaimana seorang pelukis itu sebenarnya orang-orang pelukis itu pakai otak kanan rata-rata yang lebih dominan bergerak kreativitas itu otak kanan terus imajinasi dan bagaimana emosi itu bergerak itu juga dari otak kanan jadi secara general disini kita bisa mengertikan bahwasannya otak kiri lembung lebih cenderung dominan ketika ia memfasilitasi kajian-kajian yang bersifat analitis kritis dan juga rasional itu otak kiri otak kanan lebih pada yang bersifat artistik kesenian gambar kreativitas inovasi atau lain sebagainya ini yang perlu kita ketahui tentang otak manusia secara fungsional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati